hai 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 apa kabar teman-teman semoga kalian baik saja berjumpa lagi bersama kami di bingkir kalau di hadang motor spesialis injeksi di jalan ke melokok ya teman-teman hari ini saya mau potong bodi setelah tak pikir-pikir sebenarnya saya sedikit sayang ya kalau bodi ori tak potong tapi namanya modif harus ngorbanin yang namanya modif kan harus ngorbanin itu ya ya minimal besok kalau ada lagi rezeki tak beli bodi baru katanya kalau bodi baru itu harganya berkisar dua setengah teman-teman ya dan ini lagian kenapa mau saya potong ini pertama udah jacat ya nih bagian bawah udah kena-kena herpot header pas dulu pakai kena herpot si tritek ya tritek ronin tiga suara itu ini jadi headernya melesek ke sini dia kalah teman-teman setelah itu udah pada patah ya yang yang bawah udah pada patah saya pikir kok sekalian kita potong lah gitu ya besok kalau ada rezeki ini insya Allah mau saya ganti itu tau teman-teman stiker menyusul lah nah nanti saya mau potong di sekitar sini teman-teman ya ini kan bodi sebelah kiri ya nah ini saya ngambil di bawah 6 speednya teman-teman sebelah sini ya 6 speed saya potong tau nanti saya tandain pakai solasi kertas kemudian saya pakai gergaji tangan aja teman-teman karena enggak ada glinder glindernya lagi udah pakai oke langsung saja mari kita eksekusi teman-teman gimana caranya langsung saja yuk caranya step by step dan jangan lupa subscribe dulu ya biar makin berkembang channel ini oke oke teman-teman kita mulai ya pakai slasi yang kertas ini dulu ya nanti sama gergaji manual ya gergaji tangan saya etak bikin garis dulu ya oke tempelin teman-teman ya saya maunya lurus ya ini kesini ya kita eksekusi ya semoga operasi ini berhasil jangan sampai miring kalau miring jadi ntar misalkan ini harus anteng berajinya teman-teman sesuai garis ya oh ya teman-teman nanti siapin juga amplas teman-teman sama cutter ya cutter buat ngerapiin sisi-sisi yang beradulnya nanti ya yang kurang rapi di rapiin pakai atau kita sambil semprot kompresor teman-teman biar si kotorannya tersingkir ya nah kayak gini kita lanjut lagi melakukan pemotongan teman-teman ini sambil sesekali kita hentiin ya di baguslah oke teman-teman ini detik-detik terakhir nih wah sip kita lihat hasil potongannya kayak gini ya nanti tinggal geram ini kalau menurut saya lumayan rapi sih ini kepotong masih sisa busanya ya ini nanti tinggal proses tinggi teman-teman ya nah sekarang kita yang satunya lagi teman-teman kita kasih tempel lagi ya kesini ya ini ngikutin yang ini kan stripping tambahan ya yang saya beli custom ya ini yang hasilnya jadi saya ngikutin yang ini aja yang tadi kan ada sedikit itu ya ada sedikit lingkaran disini ya nah ini juga tak bikin sama biar biar madaknya ya kiri kanan ya jadi ini kita habisin di bagian stiker yang lama teman-teman sayang banget lah kalau yang 6 speednya di kalahin kan ini kan bawaan ya yang bawaannya kita sayang lah kalau di sampai di hilangin ya ciri khas satya dihacikan 6 speednya disini kan karakteristiknya disini bismillahirrahmanirrahim semoga rapi lancar jaya sekelorok enak gak apa meng vice ini tanda ya ini lambang keyboard biar biserapnya rapi oke selesai teman-teman rapi dulu pakai cutter atau kalau tidak langsung saja pakai amplas kita amplas seperti ini dirapikan kombinasi antara pakai cutter sama amplas oke teman-teman sudah selesai jadi seperti ini hasilnya ini yang bagian kiri yang tak potong ini sudah tak amplas hasil potongan hasil potongan ya lumayan rapi ini jadinya seperti ini nanti tinggal pasang sekarang copot dulu kertasnya copot dulu nanti dicuci gampang kalau kurang bersih sama yang ini kita lepas teman-teman habis ini langsung tak pasang kemudian kita lihat hasilnya nanti cari-cari 6 speednya gak hilang teman-teman kan ciri khas GOHC sayang lah kalau di itu oke sekarang tak pasang ke motornya teman-teman gak usah tak videoin lah cuma masang yang penting nanti kelihatan hasilnya ya oke pasang dulu beberapa saat kemudian oke teman-teman baiklah sekarang udah selesai semua ya udah tak pasang tadi tak skip aja ya karena semua orang juga kayaknya pasti bisa lah kalau masang kode ya dan ini hasilnya teman-teman nah karena menurut saya yang penting kalian harus mukulnya pesisi ya dipakai tadi setip atau apa solasi ya kertas ya kalau gak diukur dulu pakai penggaris juga boleh kemudian ini nya digaris dulu lah dikira-kira kemudian berdipotan dia plus terakhir di pasang teman-teman nah sekarang tak kasih dari dekat ya teman-teman kita selil dari dekat teman-teman dari dekat seperti ini ya ini bagian sebelah kiwi teman-teman lumayan rapi kan ya hasilnya lumayan bagus lah jadi kelihatan racing bala ya racing look lah daripada yang tadinya yang tadinya kesannya gimana ya ya bagus sih tapi saya lebih suka yang ini ya ini dari kanan seperti ini dari kanan saya lebih suka yang model kayak gini teman-teman ya ini potongannya lumayan rapi kalau kata saya di amplas gak kelihatan banget lah di amplas saya oke teman-teman jadi sekian ya cara motong body biar kelihatan lebih racing racing look lah semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang nyari inspirasi ya nyari referensi buat cara motong biar kelihatan beda teman-teman ya bosen kan kalau tampilnya ini huru-huru kan kalau soal kepingin balikin standarnya ya bisa sih kalau enggak beli di sopi juga ada teman-teman biasanya pb-nya itu sekitar dua setengah teman-teman ya oke semua udah dipasang dan saatnya saya udah jadi ya kita jumpa lagi di video saatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati